MUI memperbolehkan hewan ternak yang sakit karena PMK disembelih untuk hewan kurban. Syaratnya, sakitnya masih dalam kategori ringan dan tentunya penyembelihannya dengan tata cara yang ditentukan dalam Islam. PMK Magetan bersama Majelis Ulama Indonesia atau MUI setempat menggelar rapat sosialisasi tentang pelaksanaan dan penyembelihan hewan kurban di tengah wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Rapat sosialisasi dengan mengundang pemerintahan desa dan takmir masjid mustola itu memastikan hewan kurban yang sakit akibat PMK sah dijadikan atau disembeli untuk kurban. Wakil Ketua MUI Sumarno Abdul Aziz menjelaskan, hewan yang diperbolehkan adalah hewan kurban yang mempunyai gejala sakit ringan, tidak sampai lumpuh atau sangat kurus. Penyembelihan dilakukan sesuai syariat Islam yang telah ditentukan dan sesuai anjuran dari dinas peternakan dan perikanan setempat. Dinyatakan sehat, itu yang paling utama di situ. Ada pun PMK, itu adalah bagian penyakit yang tadi dikatakan tidak mematikan, sehingga sebesar penyakit tadi atau PMK tadi tidak menjadikan sakit itu lumpuh, kemudian belum sampai mati ya dalam hal ini masih memungkinkan secara klinis untuk disembeli, maka dia masih tak bisa untuk dipakai sebagai binatang peternakan. Selama perayaan Idulat Hananti, MUI bersama dinas peternakan dan perikanan Magetan akan melakukan pengawasan di tempat-tempat motongan hewan kurban. M. Ramzi, JTV, Magetan